Selamat sore, jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan kembali belajar mengenai 3D. Tapi kita akan belajar bagaimana caranya ekspor objek 3D dari suite home. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tutorialnya ya. Pertama, kita buka dulu suite home-nya nih. Nah, ini lagi loading nih. Nah, ini kan sudah terbuka ya. Kita buka file yang mau kita ekspor ya. Kita klik file, kita klik open recent home aja. Nah, kita klik 3D view. Kita klik export to objek format. Ya, kita klik file. Kita simpan dulu namanya genteng. Kita klik save. Sorry, lupa nih file. Save-nya di mana? Oke, di tutorial 3D. Oke, sip. Kemudian, kita buka software 3D yang lainnya, yaitu blender. Kita cari di sini. Kita klik saja blender 278. Oke, kita buka file-nya. Kita buka file-nya. Kita klik blender. XA. Lagi loading. Ini udah mulai kebuka aplikasinya nih. Kita klik clear aja. Nah, di sini kita klik del. Kita klik delete. Kita buka file. Kita klik import. Tadi formatnya obj. Makanya kita klik... Kita klik file-nya. Kita cari ini ya. Kita klik genteng. Obj. Kita klik import obj. Ini sudah di import. Kalau sudah, maka hasil seperti ini nih. Kita coba lihat render kayak gimana. Oh, kayak gini. Ya, ini adalah hasil import-nya. Boleh kita perkecil X saja ukurannya atau kita... Kita rubah saja. Ya, kita klik file-nya. S saja ya. Hasil import. Atau terserah di namanya apa yang perlu disimpan. Kita klik save as blender file. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat sore. Selamat menikmati. Terima kasih.